Aksi balap liar termasuk dalam kenakalan remaja. Dikawatirkan bukan hanya dari sisi keselamatan dan keamanan berkendara saja yang terancam, namun aksi kenakalan remaja juga bisa berujung perkelahian antarkelompok. Perbuatan balap lari liar yang menggunakan jalan dan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bisa dikenakan Pasal 12 Undang-Undang 38 atau tahun 2004 yang bunyinya adalah Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Seperti dalam video yang diunggah dalam akun TikTok Daskom Indonesia dengan keterangan unggahan, tanggal dan waktu 25 Mei, 2023 jam 11 malam tanggal di kamera error. Kronologi sekelompok anak remaja sedang menutup jalan sepenuhnya dan bersiap untuk trek-trekan, kondisi jalanan masih cukup ramai dengan pengendara lain. Baik roda 2 maupun roda 4, karena baru jam 11 malam, sehingga cukup membahayakan pengguna jalan sekitar. Dekce sudah bantu melaporkan juga ke tim patroli malam Poles Karawang dan direspon dengan cepat. Mohon maaf apabila kurang berkenan, karena DC biasa hanya menggunakan peralatan strubo ketika untuk monitor anggota security di dalam kawasan industri saja tidak pernah digunakan ketika di jalan raya. Keterangan tersebut ditulis untuk menjelaskan unggahan dalam video.